Yo, halo guys, sebelum gue lanjutin ke pembahasannya, gue gak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu Yuk dukung dulu channel ini dengan pecah tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian Biar di channel ini semakin dikenal banyak orang Pastinya dukungan dari kalian sangat gue butuhin Untuk ngebuat gue terus semangat dan terus update ke depannya Oke kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas like novel Mahoka Kokono Retosei volume ke-30 chapter pertama Keesokan harinya, saat Miyuki ingin berangkat ke sekolah Tatsuya lalu bertanya kepada Miyuki Apakah Miyuki juga akan pergi untuk menjenguk Honoka di rumah sakit Miyuki pun lalu menjawab Miyuki bilang bahwa dia dan Lina akan menjenguk Honoka di rumah sakit Sesuai yang telah direncanakan Lalu Lina bertanya kepada Tatsuya Apakah Tatsuya juga ingin ikut pergi bersama mereka menjenguk Honoka Tatsuya lalu menjawab Bahwa dia juga akan ikut untuk menjenguk Honoka Karena Honoka adalah temannya Dan akhirnya Lina dan Miyuki pun akhirnya berangkat ke sekolah Sedangkan Tatsuya, dia saat ini sedang bersantai duduk sambil minum teh dan mencoba melacak lokasi Minami lagi dengan elemental site miliknya Tapi Tatsuya masih tidak menemukannya Dia hanya menemukan bahwa kapal Minami dan Minoru masih dalam perjalanan menuju ke Hawaii Setelah itu, tiba-tiba ada sebuah panggilan video masuk ke terminal milik Tatsuya Tatsuya pun langsung mengangkatnya Dan ternyata orang itu adalah Fujibayashi Kyoko Tatsuya lalu langsung bertanya kepada Kyoko Tentang apa keperluan Kyoko menelpon dirinya Kyoko lalu menjawab Bahwa dia ingin meminta maaf kepada Tatsuya Karena tindakan ayahnya sebelumnya Dan juga Kyoko meminta Tatsuya untuk bertemu dengannya Tapi dengan dingin Tatsuya menjawab Jika Kyoko hanya ingin meminta maaf Kyoko tidak perlu menemuinya Tatsuya bilang bahwa dia sudah memaafkan ayahnya Disini Tatsuya menyadari Jika ada niat lain dari Kyoko Kenapa Kyoko ingin memintanya untuk bertemu Tatsuya pun langsung bertanya kepada Kyoko Tatsuya bilang apakah Kyoko ingin tahu Lokasi dimana ayahnya sekarang sedang ditahan Kyoko yang mendengar itu Dia hanya bisa terdiam Tapi Tatsuya langsung memberitahu Kyoko Tatsuya bilang bahwa ayahnya saat ini Sudah ditangkap dan dalam pengawasan keluarga Kuroba Tatsuya juga bilang bahwa ayah Kyoko saat ini Sedang dirawat di rumah sakit milik Yotsuba Di daerah Chofu Kyoko yang mendengar itu Dia sedikit agak tenang Lalu Kyoko meminta maaf lagi Atas kesalahan ayahnya Tapi Tatsuya lalu bilang Bahwa Tatsuya tidak mempermasalahkan Tentang hal ini Dan akhirnya panggilan pun selesai Di tempat lain Saat ini kolonel Kazama Sedang ada di ruangan Jenderal Saeki Tujuan Saeki memanggil Kazama ke ruangannya Adalah karena Saeki ingin memberitahu Kazama tentang sesuatu Dan akhirnya pembicaraan pun dimulai Saeki langsung menceritakan sesuatu kepada Kazama Saeki bilang bahwa kemarin di dekat gunung Fuji Seseorang dengan nama Kudo Soshi telah diperiksa oleh polisi Kazama yang mendengar itu dia menjadi sangat kaget Kazama bingung apa yang dilakukan putra kedua dari keluarga Kudo itu di tempat itu Saeki lalu menjelaskan ke Kazama Bahwa kemungkinan Kudo Soshi telah bertarung dengan Tatsuya Untuk membantu Minoru kabur dari Jepang Kazama yang mendengar hal itu Dia menjadi tambah kaget Dia kaget Karena ada orang Yang tidak lenyap setelah melawan Tatsuya Karena Kazama tahu Jika Tatsuya pasti akan menghapus setiap orang Yang menghalangi jalannya Dengan sihir Miss Dispersion miliknya Lalu Saeki bilang ke Kazama Bahwa sihir Miss Dispersion Tatsuya Adalah sihir yang sangat rahasia Dan menggunakannya untuk menghapus seseorang Di depan publik tidak diizinkan Saeki juga lalu memberitahu Kazama Bahwa ada juga tragedi bola api yang terjadi kemarin malam Dan kejadian itu juga disebabkan oleh Tatsuya Saeki lalu bilang ke Kazama Bahwa perilaku Tatsuya baru-baru ini Tidak dapat ditoleransi lagi Dan Batalion 101 Harus segera bertindak untuk menghentikan Tatsuya Setelah itu Kazama lalu bertanya kepada Saeki Apakah Tatsuya berhasil mengejar Minoru Saeki lalu bilang Bahwa Tatsuya telah gagal Dalam mengejar Minoru Dan Minoru sudah berhasil melarikan diri Ke samudera Pasifik Dengan kapal selam induk milik USNA Dan Minoru juga berhasil membawa pelayan dari Yotsuba Yaitu Sakurai Minami Kazama yang mendengar hal itu Dia menjadi sangat terkejut Karena dia mendengar Bahwa ada campur tangan tentara USNA Kazama lalu bertanya kepada Saeki Apakah Minoru memiliki koneksi dengan tentara USNA Saeki lalu menjawab Bahwa Minoru memiliki koneksi Dan koneksi itu adalah parasit Dari pasukan USNA Dan Saeki juga bilang Bahwa kapal USNA itu Menuju ke pulau Hawaii Kazama yang mendengar itu Dia menjadi sangat cemas Lalu Kazama bertanya kepada Saeki Apakah Saeki khawatir Bahwa Tatsuya akan menuju ke pulau Midway Saeki lalu bilang ke Kazama Bahwa dia saat ini Sangat merasakan khawatir Karena sebelumnya Tatsuya juga memiliki keinginan Untuk membebaskan seseorang Dari penjara Midway Jika Minoru dan Minami Juga pergi ke tujuan yang sama Maka keinginan Tatsuya Untuk ke Midway semakin besar Dan pasti Tatsuya akan berpikir Untuk menyelesaikan dua masalah Dengan sekali jalan Dan Saeki sangat khawatir Tentang hal ini Setelah itu Saeki langsung memerintahkan Kazama Untuk tidak memberikan bantuan apapun Kepada Tatsuya Jika Tatsuya memutuskan Untuk menyerang Midway Setelah itu Saeki memutuskan Untuk membicarakan topik lain Dengan Kazama Saeki memberitahu Kazama Bahwa dia sudah mendapatkan Sebuah surat perintah Dari seseorang Untuk melepaskan penyihir Australia Yang telah ditangkap Di bulan Maret yang lalu Dia adalah Jasmine William Dan James J. Johnson Sedikit informasi Jasmine William Dan James J. Johnson ini Adalah seorang penyihir Yang sebelumnya Mencoba mensabotase Pulau Buatan Buat yang gak tahu Silahkan tonton dulu Di chapter-chapter sebelumnya Lalu Kazama Bertanya kepada Saeki Apakah tahanan itu Akan dipindahkan Ke negara asalnya Saeki pun Lalu menjawab Bahwa benar Tahanan itu Akan dipindahkan Ke negara asalnya Lalu Saeki juga memberikan Sebuah perintah Kepada Kazama Untuk mengawal Dua tahanan itu Menuju ke lokasi Ekstradisi Dan ekstradisi itu Akan dilakukan Di pulau Iwo Untuk penyerahan Tahanan perang Ke negara asalnya Setelah itu Pembicaraan pun selesai Di tempat lain Saat ini Ten Master Clan Memutuskan Untuk mengadakan Konferensi mendadak Secara online Untuk membahas Tentang Minoru Dan Tatsuya Dipanggil Kepertemuan kali ini Di sisi lain Tatsuya saat ini Sudah berangkat Menuju ke kantor cabang Asosiasi Sihir Di cabang Kanto Menaiki helikopter Untuk datang Ke konferensi itu Setelah Tatsuya Sampai di sana Ternyata di sana Sudah ada Mayumi Yang saat itu Sudah berdiri Di depan pintu Masuk ruang konferensi Tatsuya lalu Menyapa Mayumi Dan juga sebaliknya Setelah itu Tatsuya lalu Bertanya Kepada Mayumi Apakah Mayumi Kesini Sebagai perwakilan Dari klan Saegusa Tapi Mayumi Menjawab Bahwa dia datang Kesini Bukan sebagai Perwakilan Tapi sebagai Asisten Jumonji Yang akan menjadi Ketua Dalam pertemuan itu Setelah itu Mayumi Langsung menawari Tatsuya Untuk minum teh Terlebih dahulu Tapi Tatsuya ragu Dan bertanya Kepada Mayumi Apakah pertemuan Akan segera dimulai Tapi Mayumi Menjawab Jika masih ada Waktu 10 menit lagi Sebelum pertemuan Dimulai Lalu Mayumi Menyeret Tatsuya Untuk pergi Minum teh Terlebih dahulu Lalu mereka pun Akhirnya duduk Di ruang tamu Sambil Meminum teh Setelah itu Mayumi Langsung membuka Pembicaraan Mayumi pun Langsung meminta maaf Kepada Tatsuya Karena dia Tidak membantu Tatsuya Dengan masalah Yang terjadi Beberapa waktu Yang lalu Saat Minoru Menyerang rumah sakit Di Chofu Dan Mayumi Terlihat sangat kecewa Karena dia Tidak bisa Menangkap Minoru Tapi Mayumi Terus berusaha Untuk menyemunyikan Kekecewaannya Dan langsung Merubah topik Pembicaraan Mayumi Lalu bertanya Kepada Tatsuya Apakah Tatsuya Sering pergi Ke sekolah Tatsuya lalu menjawab Bahwa dia Hanya terkadang Saja Pergi ke sekolah Disini Sebenarnya Mayumi Sudah tahu Jika Tatsuya Sudah dibebaskan Dari sekolah Karena status Tatsuya Yang spesial Sebagai Taurus Silver Lalu Mayumi Memberikan Sebuah saran Kepada Tatsuya Mayumi Menyarankan Tatsuya Untuk pergi Ke sekolah Sesering mungkin Untuk menikmati Masa SMA-nya Tapi disini Tatsuya Tidak mau repot Berdebat dengan Mayumi Karena Tatsuya Tahu Mayumi Tidak suka Dibantah Jadi disini Tatsuya Berpura-pura Setuju Dengan saran Mayumi Dan bilang Ke Mayumi Bahwa dia Akan pergi ke sekolah Sesering mungkin Tidak lama Jumonji pun Akhirnya datang Tatsuya Dan Mayumi Juga Akhirnya Sudah siap Untuk masuk Ke ruangan Konferensi Setelah mereka Sampai di ruang Konferensi Di ruangan itu Sudah tersedia Layar yang sangat Lebar Yang menampilkan Wajah-wajah Dari para Kepala keluarga Dari Ten Master Clan Disini Anggap aja Mereka ini Lagi pakai zoom Setelah itu Katsuto pun Menyatakan Jika konferensi Dari Ten Master Clan Sudah dimulai Pembicaraan awal pun Dimulai oleh Kepala keluarga Ichijo Itu adalah Ichijo Goki Goki Langsung bertanya Kepada Kudo Makoto Apakah keluarga Kudo Memberikan bantuan Kepada Minoru Untuk melarikan diri Makoto pun Lalu menjawab Dengan jujur Dan tanpa rasa Bersalah Makoto bilang Bahwa benar Dia sudah membantu Minoru Untuk melarikan diri Lalu Tatsuya juga Menceritakan Kronologinya Tatsuya bilang Bahwa Kudo Soshi Sudah merubah Wajahnya Menjadi wajah Minoru Dengan sihir Parade Dan Kudo Soshi Juga Sudah menjadi Umpan Untuk Mengelabui Tatsuya Futatsu Futsugimai Sehingga Soshi Menekan Kudo Makoto Koichi bilang Apakah Makoto Sebelumnya Tidak menyadari Akan hal itu Sehingga Tidak bisa Melakukan Pencegahan Makoto Lalu menjawab Dengan berpura-pura Kecewa Bahwa dia Tidak menyadari Akan hal itu Setelah itu Koichi pun Bilang ke Makoto Bahwa kemungkinan Anggota Keluarga yang lain Dari keluarga Kudo Sudah terjangkit Oleh parasit Yang lain Lalu Koichi Meminta Kudo Untuk Memeriksa Sepenuhnya Di keluarga Internalnya Makoto Yang mendengar itu Dia pun Setuju Dan dia Akan berjanji Ke semua Keluarga Bahwa dia Akan Memeriksa Seluruh Keluarganya Tapi Tiba-tiba Koichi Menawarkan Bantuan Koichi Bilang ke Makoto Bahwa Keluarga Saingusa Dengan senang Hati Akan Memberikan Bantuan Disini Tentu saja Niat Bayi Koichi Memiliki Tujuan Tersendiri Koichi Ingin Mendapatkan Hasil Penelitian Milik Keluarga Kudo Dengan Dalih Saingusa Akan Membantu Kudo Untuk Mencari Sisa-sisa Parasit Di Dalam Keluarga Internal Kudo Maya Yang mendengar Koichi Mengajukan Bantuannya Maya Juga Tidak Tinggal Diam Maya Juga Langsung Mengajukan Bantuannya Tapi Koichi Langsung Menolak Bantuan Dari Maya Koichi bilang Bahwa Dia tidak Bisa Menerima Bantuan Dari Yotsuba Karena Yotsuba Sendiri Sudah Memiliki Banyak Masalah Dengan Minoru Dan Juga USNA Disini Maya Sudah Menyadari Rencana Licik Dari Koichi Di 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 sisi Lain Katsuto Yang Menyadari Bahwa Mulai Akan Ada Percikan Api Antara Maya Dan Koichi Katsuto Pun Mulai Berbicara Dan Menengahi Mereka Setelah Itu Akhirnya Shippo Takumi Juga Mulai Berbicara Takumi Bertanya Kepada Tatsuya Apakah Tatsuya Adalah Orang Yang Bertarung Dengan Sekelompok Penyihir Yang Memiliki Helikopter Di Pantai Timur Haratsuki Tatsuya Pun Lalu Menjawab Dengan Jujur Jika Benar Dialah Yang Telah Bertarung Dengan Orang Orang Itu Dan Tatsuya Juga Memberitahu Takumi Bahwa Tatsuya Telah Diserang Terlebih Dahulu Dan Tatsuya Hanya Menyerang Balik Mereka Dengan Sihir Yang Menghancurkan Mereka Semua Takumi Yang Mendengar Penjelasan Dari Tatsuya Akhirnya Dia Mengerti Lalu Takumi Bertanya Ke Tatsuya Apakah Tatsuya Tahu Siapa Identitas Dari Kelompok Tersebut Disini Sebenarnya Tatsuya Sudah Tahu Identitas Dari Kelompok Itu Tatsuya Telah Menerima Informasi Dari Erika Erika Bilang Bahwa Kelompok Itu Adalah Kelompok Ilegal Map Dari USNA Tapi Tatsuya Memilih Untuk Tidak Memberitahukannya Dan Memutuskan Untuk Berpura-pura Tidak Tahu Tatsuya Lalu Menjawab Jika Dia Tidak Tahu Identitasnya Tatsuya Hanya Bilang Bahwa Orang-orang Itu Memiliki Wajah Yang Asing Dan Bukan Orang Jepang Tapi Ternyata Koichi Sudah Tahu Tentang Informasi Itu Koichi Pun Langsung Memberitahu Semuanya Bahwa Identitas Dari Penyerang Itu Adalah Pasukan Pembunuh Dari USNA Dan Itu Adalah Kelompok Horsehead Mitsuya Gen Yang memiliki hubungan luar negeri yang sangat baik Dia menjadi sangat kaget Mendengar nama Horsehead Dia sangat tahu Bahwa Horsehead sangat berbahaya Goki yang mendengar Pernyataan dari Koichi Dan melihat ekspresi terkejut dari Gen Dia menyadari Jika mereka berdua Mengetahui sesuatu Tentang Horsehead Lalu Goki bertanya Kepada mereka Apa yang dimaksud Dengan kelompok Illegal Map Dan Horsehead Mitsuya Lalu menjelaskan Kepada Goki Jika Illegal Map Adalah Pasukan Yang bekerja Dalam Pembunuhan Secara Ilegal Dan memiliki hubungan Dengan Staff khusus Pasukan USNA Dan Illegal Map Terdiri dari Tiga kelompok Dan salah satunya Adalah Horsehead Yang memiliki Kemampuan sihir Sangat mengerikan Goki yang mendengar Hal itu Dia bertanya Kepada Maya Kenapa Horsehead Dari pasukan USNA Ingin membunuh Putranya Yaitu Tatsuya Maya lalu menjawab Bahwa dia Tidak tahu Maya juga bilang Bahwa kemungkinan Karena Tatsuya telah Menolak permintaan Dari USNA Yang sebelumnya Sudah mengajak Tatsuya Untuk ikut serta Dalam proyek Dione Tapi Takumi Lalu langsung Bertanya juga Kepada Maya Apakah rumor Yang dia dengar Tentang Tatsuya Adalah kebenaran Goki yang mendengar Hal itu Lalu dia Bertanya Kepada Takumi Tentang rumor Apa Yang Takumi Maksudkan Takumi pun Langsung bilang Ke semua orang Bahwa dia Sudah mendapatkan Informasi Yang mengatakan Jika penyihir Klas strategis Yang sudah Menghancurkan Semenanjung Korea Dan juga Sudah menyebabkan Insiden Sorset Halloween Orang itu Adalah Tatsuya Putra dari Yotsuba Maya Maya yang mendengar Hal itu Dia hanya Bisa tersenyum Lalu Goki Meminta Tatsuya Untuk menjawabnya Tapi Tatsuya Langsung bilang Bahwa dia Tidak ada Alasan Untuk menjawabnya Karena masalah ini Bukan pokok utama Dalam pembahasan Konferensi Mutsuzuka Atsuko Dan Yatsushiro Raizo Mereka yang Mengetahui Jika sudah munculnya Percikan api Antara Tatsuya Dan Goki Mereka pun Memutuskan Untuk Menengahi Mereka berdua Agar tidak Terjadi Konflik Antar keluarga Mereka Mereka mengatakan Ke Goki Bahwa Goki Tidak seharusnya Bertanya sesuatu Yang menyangkut Tentang masalah Internal Keluarga lain Goki yang mendengar itu Dia pun Lalu meminta maaf Setelah itu Diskusi pun Akhirnya Dimulai kembali Dengan Pembicaraan Pokok masalah Utamanya Koichi Lalu Memulai Pembicaraan Koichi Bilang Bahwa saat ini Minoru Sudah menculik Pelayan Dari keluarga Yotsuba Lalu Koichi Bertanya Kepada Maya Keputusan Apa Yang akan Diambil Yotsuba Dengan hal ini Maya yang mendengar itu Dia hanya Tersenyum Dan Maya Lalu Memerintahkan Tatsuya Untuk Menjawabnya Tatsuya Lalu Bilang Ke semua orang Bahwa Yotsuba Tidak mau Memaksa keluarga Kudo Untuk bertanggung jawab Tatsuya Lalu Menjelaskan Kepada Mereka Semua Alasannya Tatsuya Bilang Bahwa Keluarga Kudo Hanyalah Korban Dari Manipulasi Yang Minoru Lakukan Dan juga Minoru Sudah Membunuh Kepala Keluarga Sebelumnya Dari Keluarga Kudo Dan Tatsuya Juga Bilang Bahwa Tatsuya Tidak Akan Melimpahkan Kesalahan Kepada Keluarga Kudo Yang Saat Ini Sedang Berduka Karena Kematian Dari Kepala Keluarga Sebelumnya Semua Kepala Keluarga Yang Mendengar Hal Itu Mereka Akhirnya Setuju Dengan Pendapat Tatsuya Tapi Setelah Topik Itu Selesai Mitsuya Gen Lalu Mencoba Memberikan Sarannya Kepada Tatsuya Dengan Niat Yang Baik Di Sisi Lain Katsuto Yang Mengetahui Hal Itu Dia Mencoba Untuk Menghentikan Gen Tapi Gen Masih Terus Berbicara Gen Langsung Bilang Ke Tatsuya Bahwa Identitas Tatsuya Sebagai Penyihir Kelas Strategis Bukan Lagi Rahasia Umum Gen Memberitahu Tatsuya Bahwa Tatsuya Saat Ini Pembicaraan Di Dunia Dan Banyak Menimbulkan Desas-desus Dan Kecerigaan Dari Berbagai Pihak Tentang Kekuatan Tatsuya Dan Mitsuya Juga Bilang Bahwa Pasukan Pertahanan Dari Jepang Dan Juga Dari Luar Negeri Sudah Menganggap Tatsuya Sebagai Ancaman Dan Mitsuya Juga Menyarankan Kepada Tatsuya Untuk Segera Menyelesaikan Masalah Ini Dengan Serius Disini Tatsuya Menyadari Jika Mitsuya Memberikan Saran Itu Dengan Niat Yang Baik Dan Tidak Ada Niat Yang Lain Tatsuya Lalu Menjawab Jika Dia Akan Mempertimbangkan Saran Dari Gen Dan Akhirnya Pertemuan Pun Selesai Setelah Itu Tatsuya Memutuskan Untuk Pergi Menjenguk Keadaan Honoka Di Rumah Sakit Bersama Miyuki Dan Juga Lina Setelah Mereka Sampai Di Ruangan Honoka Ternyata Disana Sudah Ada Erika Dan Juga Mizuki Lalu Lina Langsung Bertanya Kepada Honoka Tentang Keadaannya Honoka Pun Lalu Menjawab Jika Dia Baik Baik Saja Dan Hanya Menjalani Pemeriksaan Rutin Setelah Itu Honoka Melihat Tatsuya Disini Honoka Sangat Senang Karena Tatsuya Menjenguk Dirinya Dia Tersipu Malu Dan Merasa Sangat Senang Dengan Kehadiran Tatsuya Tatsuya Lalu Meminta Maaf Kepada Honoka Karena Sudah Menyebabkan Honoka Mendapatkan Masalah Karena Dirinya Honoka Pun Langsung Menjawab Jika Tatsuya Tidak Bersalah Apapun Dengan Kejadian Yang Dia Alami Tatsuya Yang Mendengar Hal Itu Dia Sedikit Agak Legah Karena Temannya Tidak Menyalahkan Dirinya Atas Kejadian Itu Di sisi Lain Shizuku Terlihat Sangat Kesal Dengan Tatsuya Shizuku Lalu Bilang Ke Tatsuya Bahwa Dia Ingin Mulai Dari Sekarang Tatsuya Melindungi Honoka Sehingga Honoka Akan Aman Miyuki Yang Mendengar Hal Itu Dia Menjadi Sangat Terkejut Lalu Tatsuya Menjawab Bahwa Dia Adalah Anggota Dari Keluarga Yotsuba Dari Ten Master Clan Tatsuya Lalu Bilang Ke Shizuku Bahwa Jika Honoka Berada Di Bawah Perlindungannya Maka Honoka Akan Dibawa Untuk Menjadi Penyihir Yotsuba Dan Honoka Tidak Akan Bisa Hidup Normal Honoka Yang Mendengar Hal Itu Dia Dengan Lantang Bilang Ke Tatsuya Jika Dia Tidak Keberatan Akan Hal Itu Lalu Honoka Juga Langsung Bertanya Kepada Miyuki Apakah Miyuki Tidak Keberatan Tentang Hal Itu Miyuki Lalu Menjawab Bahwa Dia Sebenarnya Tidak Suka Akan Hal Ini Karena Honoka Adalah Gadis Yang Sangat Cantik Tapi Miyuki Juga Bilang Bahwa Dia Juga Senang Karena Dia Dan Honoka Akan Sama Sama Menjadi Dukungan Untuk Tatsuya Dan Akhirnya Miyuki Dan Honoka Pun Saling Tersenyum Dengan Aura Persaingan Yang Sangat Padat Lalu Miyuki Memperingatkan Tatsuya Untuk Tidak Tergoda Dengan Honoka Tatsuya Yang Mendengar Hal Itu Dia Hanya Bisa Terdiam Tapi Honoka Yang Mendengar Hal Itu Dia Terus Tetap Tersenyum Tapi Sebenarnya Dia Sangat Kesal Shizuku Lalu Berbisik Ke Honoka Dan Shizuku Bilang Bahwa Miyuki Sangat Serakah Menjadikan Tatsuya Hanya Untuk Dirinya Dan Akhirnya Pembicaraan Pun Selesai Keesokan Harinya Kolonel Kazama Pun Berangkat Menuju Ke Pulau Iwo Untuk Mengawal Dua Tahanan Perang Penyihir Australia Untuk Diekstradisi Di Pulau Iwo Dan Kazama Ditemani Oleh Beberapa Anak Buahnya Di Sisi Lain Jasmine William Dan James J. Johnson Diberitahu Bahwa Mereka Akan Dibebaskan Mereka Yang Mendengar Hal Itu Mereka Sangat Kaget Tapi Segaligus Dengan Perasaan Yang Sangat Senang Di Sisi Lain Saat Ini Tatsuya Miyuki Lina Dan Juga Hyogo Pergi Ke Pulau Miyaki Untuk Mempersiapkan Persiapan Mereka Untuk Berangkat Dan Juga Menyelamatkan Konopus Yang Ditahan Di Penjara Midway Saat Mereka Sampai Ke Pulau Miyaki Tiba-tiba Ada Sebuah Pesawat Jet Kecil Yang Juga Mendarat Di Pulau Itu Dan Setelah Itu Mobil Jemputan Tatsuya Dan Yotsuba Maya Yang Sedang Duduk Menunggu Mereka Tatsuya Dan Yang Lainnya Yang Melihat Maya Mereka Sangat Terkejut Mereka Tidak Tahu Bahwa Maya Ada Di Sana Setelah Itu Maya Pun Langsung Menyuruh Tatsuya Dan Yang Lainnya Untuk Segera Duduk Tatsuya Lalu Bertanya Kepada Maya Apa Urusan Maya Datang Kepulau Miyaki Tapi Maya Tidak Menjawab Lalu Maya Langsung Memberitahu Tatsuya Bahwa Tatsuya Saat Ini Sedang Memiliki Tamu Yang Sudah Menunggunya Dan Tamu Itu Datang Dari Daerah Yang Sangat Jauh Tetapi Sebelum Maya Menyuruh Tatsuya Untuk Menemui Kedua Tamu Itu Maya Bertanya Terlebih Dahulu Kepada Tatsuya Maya Bertanya Apakah Tatsuya Sudah Tahu Lokasi Minami Saat Ini Tatsuya Lalu Menjawab Bahwa Dia Tatsuya Tahu Minami Dan Minoru Saat Ini Sedang Berada Di Kapal Dan Menuju Kepulau Hawaii Lalu Maya Bertanya Lagi Kepada Tatsuya Maya Bertanya Bagaimana Cara Tatsuya Untuk Bisa Sampai Kesana Tatsuya Lalu Menjawab Tatsuya Bilang Bahwa Dia Belum Tahu Caranya Dan Sedang Memikirkan Cara Untuk Pergi Kesana Maya Yang Mendengar Itu Lalu Menyuruh Tatsuya Untuk Menunggu Dua Sampai Tiga Hari Disini Tatsuya Tidak Tahu Apa Yang Sedang Direncanakan Oleh Yatsuba Maya Tatsuya Lalu Bertanya Kepada Maya Kenapa Maya Menyuruhnya Untuk Menunggu Tapi Maya Tidak Menjawab Dan Menyuruh Tatsuya Untuk Menunggu Saja Tatsuya Pun Langsung Mengerti Dan Membungkuk Kepada Maya Setelah Itu Tatsuya Dan Miyuki Pun Akhirnya Pergi Menuju Ke Ruang Tamu Untuk Bertemu Dengan Tamu Tatsuya Dengan Dipandu Oleh Kotona Yaitu Guardian Dari Katsuhige Setelah Tatsuya Sampai Disana Ternyata Disana Sudah Ada Dua Wanita Dengan Kulit Kecoklatan Dan Ternyata Mereka Adalah Dokter Chandra Sekar Dan Juga Pengawalnya Yaitu Arya Krishna Sastri Disini Tatsuya Sudah Mengetahui Tentang Identitas Tatsuya Juga Tahu Bahwa Dokter Chandra Sekar Adalah Orang Yang Sangat Terkenal Di Bidang Teknik Sihir Dan Sekaligus Pengembang Dari Sihir Klas Strategis Yaitu Sihir Agni Donbars Sedangkan Arya Krishna Sastri Adalah Pengawalnya Dan Sekaligus Sebagai Penyihir Klas Strategis Yang Menggunakan Sihir Agni Donbars Tapi Identitasnya Sebagai Penyihir Klas Strategis Disembunyikan Sama Seperti Keadaan Tatsuya Saat Ini Dan Bukan Termasuk Dari Salah Satu Dari Apostel Seperti Rina Dan Juga Bezo Brazov Setelah Itu Katsuhige Pun Langsung Memperkenalkan Tatsuya Dan Miyuki Kepada Dokter Chandra Sekar Dan Juga Sebaliknya Katsuhige Juga Memperkenalkan Dokter Chandra Sekar Dan Pengawalnya Kepada Miyuki Dan Juga Tatsuya Lalu Katsuhige Bilang Kepada Tatsuya Bahwa Dokter Chandra Sekar Berasal Dari Uni Indo Persia Setelah Itu Tatsuya Dan Miyuki Berjabat Tangan Dengan Mereka Berdua Chandra Sekar Juga Memuji Miyuki Chandra Bilang Bahwa Dia Sangat Senang Bisa Bertemu Dengan Pewaris Keluarga Yotsuba Yang Sangat Cantik Setelah Itu Pembicaraan Pun Dimulai Di sisi lain Saat ini Maya Sedang duduk Berhadapan Dengan Lina Maya Sengaja Menyuruh Lina Untuk Tetap Di Ruangan Karena Maya Ingin Membicarakan Sesuatu Dengan Lina Maya Lalu Memulai Pembicaraan Maya Langsung Bilang Ke Lina Jika Dia Ingin Lina Menemani Miyuki Selama Mungkin Maya Langsung Menyuruh Lina Untuk Memilih Dari Dua Pilihan Mau Kembali Ke Amerika Atau Dan Bersama Miyuki Lalu Lina Memberitahu Maya Bahwa Di Bulan Februari Lalu Tatsuya Juga Sudah Pernah Menawarkan Dia Bantuan Jika Lina Ingin Keluar Dari Stars Maya Yang Mendengar Itu Dia Menjadi Sangat Kaget Karena Dia Tidak Tahu Bahwa Tatsuya Sudah Menawarkan Hal Yang Sama Lalu Lina Memberitahu Maya Bahwa Dia Saat Ini Masih Bingung Dan Masih Belum Setelah Itu Maya Lalu Bilang Kelina Bahwa Lina Tidak Usah Terburu Untuk Mengambil Keputusan Maya Juga Menawarkan Kepada Lina Jika Suatu Saat Nanti Lina Memutuskan Untuk Pindah Ke Jepang Maka Maya Akan Membantu Mengurus Semuanya Agar Lina Bisa Menjadi Warga Negara Jepang Lalu Maya Juga Bertanya Kepada Lina Apakah Lina Keberatan Jika Lina Menjadi Anak Asuh Dari Keluarga Tsuba Lina Lalu Menjawab Bahwa Dia Tidak Keberatan Lina Bilang Ke Maya Bahwa Dirinya Juga Tidak Pernah Melihat Orang Tuanya Dan Bahkan Lina Juga Tidak Pernah Berhubungan Dengan Keluarganya Setelah Itu Maya Lalu Bilang Jika Lina Sudah Memutuskan Maka Maya Akan Mengadopsi Lina Sebagai Anak nya Lalu Membungkuk Kepada Maya Dan Pembicaraan Pun Akhirnya Selesai Di Sisi Lain Pembicaraan Tatsuya Dan Dokter Chandra Akhirnya Dimulai Chandra Sekar Lalu Bertanya Kepada Tatsuya Apa Pendapat Tatsuya Tentang Situasi Penyihir Saat Ini Tatsuya Lalu Menjawab Bahwa Penyihir Saat Ini Adalah Sesuatu Yang Tidak Dapat Diterima Di Kalangan Masyarakat Normal Lalu Dokter Chandra Mulai Menceritakan Sesuatu Kepada Tatsuya Chandra Bilang Dalam Masyarakat Modern Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Penyihir Sangat Dibatasi Dan Para Penyihir Sudah Didiskriminasi Dan Manusia Yang Bukan Penyihir Sudah Dianggap Sebagai Makhluk Yang Berbahaya Tatsuya Yang Mendengar Hal Itu Dia Hanya Bisa Terdiam Karena Tatsuya Tahu Apa Yang Dikatakan Oleh Chandra Adalah Kebenaran Lalu Chandra Juga Bilang Bahwa Dia Datang Jauh Jauh Ke Jepang Karena Dia Ingin Bergabung Dengan Proyek Escape Milik Tatsuya Dan Dia Ingin Menggunakan Proyek Itu Untuk Membuat Sebuah Organisasi Baru Yang Akan Membelah Hak Hak Penyihir Chandra Bilang Ke Tatsuya Bahwa Organisasi Itu Akan Menjadi Organisasi Yang Akan Menjaga Hak Penyihir Agar Para Penyihir Tidak Hanya Dijadikan Sebagai Senjata Dan Chandra Bilang Bahwa Dalam Beberapa Tahun Dia Akan Siap Untuk Membuatnya Dan Organisasi Itu Akan Dinamai Dengan Nama Asosiasi Mejian Internasional Tatsuya Yang Mendengar Hal Itu Dia Tidak Merasa Keberatan Karena Tatsuya Juga Menciptakan Escape Awalnya Untuk Tujuan Sebagai Tempat Pelarian Para Penyihir Yang Selalu Digunakan Untuk Militer Tatsuya Juga Bilang Ke Chandra Bahwa Dia Akan Bergabung Dengan Asosiasi Itu Jika Situasinya Sudah Memungkinkan Setelah Itu Chandra Bilang Ke Tatsuya Bahwa Dia Akan Menghubungi Tatsuya Lagi Jika Ada Waktu Dan Akhirnya Pembicaraan Pun Selesai Dan Mereka Saling Berjabat Tangan Lalu Chandra Dan Pengawalnya Pun Akhirnya Pergi Setelah Itu Tatsuya Memutuskan Untuk Menemui Lina Yang Saat Itu Sedang Mengobrol Dengan Maya Setelah Sampai Di Sana Ternyata Lina Sedang Makan Cemilan Yang Sangat Banyak Ditemani Oleh Maya Maya Juga Lalu Menawari Miyuki Untuk Mencoba Cemilan Juga Lalu Miyuki Pun Setuju Dan Miyuki Duduk Di Sebelah Maya Dan Mulai Memakan Cemilan Itu Juga Sedangkan Tatsuya Duduk Di Hadapan Mereka Bersama Dengan Lina Setelah Itu Maya Bertanya Kepada Tatsuya Apakah Pembicaraan Dengan Dokter Chandra Berjalan Dengan Baik Tatsuya Lalu Menjawab Jika Topik Yang Dibicarakan Sangat Menarik Lalu Maya Memutuskan Untuk Merubah Topik Pembicaraan Maya Bertanya Kepada Tatsuya Apakah Tatsuya Mengalahkan Fujibayashi Nagamasa Dengan Menggunakan Sihir Baru Disini Ternyata Maya Sudah Tahu Tentang Kejadian Saat Tatsuya Melawan Nagamasa Dari Kuroba Mitsugu Dan Maya Juga Diberitahu Bahwa Tatsuya Sudah Menciptakan Sihir Baru Untuk Melawan Nagamasa Tatsuya Lalu Menjawab Bahwa Benar Dia Sudah Mengalahkan Nagamasa Dengan Sihir Baru Yang Telah Dia Ciptakan Maya Lalu Bertanya Kepada Tatsuya Sihir Baru Apa Yang Tatsuya Ciptakan Tatsuya Lalu Memberitahu Maya Bahwa Sihir Barunya Itu Bernama Astral Dispersion Tatsuya Menjelaskan Ke Maya Bahwa Astral Dispersion Dapat Menghancurkan Tubuh Spiritual Yang Berbentuk Tubuh Astral Atau Hantu Dan Diciptakan Tatsuya Dengan Mempelajar Sihir Shikirei Hachijin Maya Yang Mendengar Hal Itu Dia Terlihat Sangat Tertarik Maya Langsung Bilang Ke Tatsuya Bahwa Membunuh Hantu Itu Sesuatu Yang Sangat Hebat Lalu Maya Meminta Tatsuya Untuk Menggambarkan Sihir Itu Secara Rinci Dalam Bentuk Laporan Maya Bilang Ke Tatsuya Bahwa Penemuan Tatsuya Ini Akan Menjadi Aset Penting Untuk Keluarga Yotsuba Tatsuya Pun Mematuhi Perintah Dari Maya Untuk Menuliskan Sihir Ini Di Dalam Sebuah Laporan Yang Nantinya Akan Diteliti Di Laboratorium Keempat Milik Yotsuba Di Sisi Lain Saat Ini Kazama Dan Yang Lain Sudah Sampai Di Pulau Iwo Dan Juga Kapal Induk Yang Akan Mengangkut Dua Tahanan Jasmine Dan James Juga Sudah Datang Tapi Kazama Sedikit Agak Curiga Kazama Disini Menyadari Jika Kapal Induk Itu Bukan Milik Australia Tapi Milik Inggris Lalu Kazama Menyuruh Bawahannya Untuk Menghubungi Kantor Pusat Dan Menanyakan Apakah Pihak Inggris Ikut Campur Dalam Ekstradisi Tahanan Australia Bawahan Kazama Pun Langsung Menghubungi Kantor Pusat Dan Kantor Pusat Langsung Memberikan Jawaban Jawabannya Jika Tidak Ada Masalah Apapun Dan Meminta Kazama Tetap Melanjutkan Perintah Untuk Ekstradisi Kazama Yang Mendengar Hal Itu Dia Tidak Punya Pilihan Selain Patuh Terhadap Perintah Tidak Lama Akhirnya Turunlah Perwakilan Dari Inggris Untuk Melakukan Ekstradisi Terhadap Tahanan Perang Perwakilan Dari Inggris Itu Ternyata Adalah William McLeod Penyihir Kelas Strategis Dari Inggris Dan Salah Satu Dari Apostel Yang Menggunakan Sihir Kelas Strategis Ozone Circle Kazama Yang Melihat William McLeod Dia Menjadi Sangat Kaget Dan Bertanya Tanya Apa Yang Dilakukan Apostel Datang Ketempat Ini Kazama Pun Menjadi Curiga Kazama Curiga Bahwa Dua Tahanan Itu Yaitu Jasmine Dan James Punya Hubungan Dengan William McLeod Setelah Itu William Pun Langsung Menemui Kazama Dan Menyerahkan Surat Perintah Kepada Kazama Kazama Pun Lalu Langsung Membanca Isi Surat Itu Dan Isi Surat Itu Pun Menjelaskan Bahwa Saiki Telah Memutuskan Untuk Bekerjasama Dengan William McLeod Dalam Proyek Dione Untuk Mencegah Penggunaan Sihir Material Bars Milik Tatsuya Dan Akhirnya Kazama Mengetahui Tujuan Saiki Kazama Berfikir Bahwa Saiki Bekerjasama Dengan William Adalah Karena Saiki Ingin Mengontrol Kemampuan Milik Tatsuya Dan Menarik Tatsuya Dari Keluarga Yotsuba Dan Menjadikannya Sebagai Bawahannya Dan Saiki Juga Berencana Untuk Membuat Tatsuya Mendaftarkan Dirinya Sebagai Penyihir Klas Strategis Yang Diakui Dunia Dan Menjadi Salah Satu Dari Apostel Sehingga Kebebasan Tatsuya Akan Dibatasi Setelah Itu McLeod Meminta Kazama Untuk Tidak Ikut Campur Dan Menyerahkan Semuanya Kepada Saiki Kazama Yang mendengar Itu Dia Hanya Bisa Terdiam Dan Mematuhi Semua Perintah Keesokan Harinya Ini Adalah Hari Pemakaman Dari Kuduretsu Tatsuya Miyuki Dan Lina Juga Sudah Datang Ke Acara Pemakaman Ini Dan Mereka Juga Ditemani Oleh Yotsuba Maya Secara Langsung Semua Orang Yang Ada Di Sana Menjadi Sangat Gugup Dengan Kehadiran Anggota Elit Dari Keluarga Yotsuba Mereka Semua Sangat Kagum Dengan Kecantikan Miyuki Dan Mereka Sangat Takut Dengan Tatsuya Dan Juga Maya Tapi Mereka Mulai Bergosip Dan Bertanya Tanya Siapakah Wanita Yang Bersama Miyuki Dan Juga Tatsuya Disini Yang Mereka Maksud Adalah Lina Disisi Lain Saat Ini Kyoko Sedang Berdoa Untuk Kakeknya Di Depan Aula Pemakaman Kyoko Disini Sangat Merasakan Sedih Dan Sangat Kecewa Setelah Itu Kyoko Dengan Rasa Bersalah Menemui Rombongan Tatsuya Yang Disana Juga Ada Maya Miyuki Dan Juga Lina Maya Lalu Menyapa Kyoko Dan Bertanya Apakah Kyoko Dari Keluarga Fujibayashi Kyoko Lalu Menjawab Bahwa Benar Dia Adalah Anak Tertua Dari Keluarga Fujibayashi Dan Kyoko Memberitahu Namanya Bahwa Namanya Adalah Fujibayashi Kyoko Lalu Kyoko Meminta Suatu Hal Kepada Maya Kyoko Meminta Maya Untuk Berbicara Berdua Hanya Dengan Maya Maya Pun Setuju Dengan Ajakan Kyoko Lalu Maya Meminta Hayama Untuk Mencarikan Tempat Yang Aman Agar Kyoko Dan Maya Dapat Berbicara Tanpa Takut Didengar Oleh Orang Lain Hayama Pun Langsung Mengantarkan Mereka Ke Sebuah Mobil Dan Mereka Pun Masuk Kedalam Mobil Tersebut Tapi Sebelum Itu Maya Memerintahkan Tatsuya Dan Miyuki Untuk Segera Pulang Ke Tokyo Jika Mereka Sudah Selesai Mengikuti Acara Pemakaman Tatsuya Dan Miyuki Pun Mengerti Dan Patuh Dengan Perintah Maya Di Sini Maya Tidak Ingin Tatsuya Dan Miyuki Ikut Campur Dalam Percakapan Antara Dia Dan Fujibayashi Dan Akhirnya Pembicaraan Pun Dimulai Kyoko Langsung Memulai Pembicaraan Kyoko Langsung Meminta Maaf Kepada Maya Atas Nama Keluarganya Karena Sebelumnya Ayahnya Sudah Menghalangi Tatsuya Lalu Maya Langsung Menjawab Dengan Elegan Jika Itu Masalahnya Kyoko Tidak Perlu Meminta Maaf Karena Nagamasa Sendiri Sudah Dikalahkan Oleh Tatsuya Dan Terluka Parah Maya Juga Bilang Jika Nagamasa Sudah Dirawat Di Rumah Sakit Dan Sudah Mendapatkan Hukuman Yang Pantas Untuk Dirinya Dari Keluarga Cabang Yotsuba Lalu Maya Juga Bilang Ke Kyoko Bahwa Minami Dan Minoru Berhasil Kabur Bukan Karena Ayah Kyoko Kyoko Yang Mendengar Itu Dia Menjadi Sangat Kaget Lalu Kyoko Berterima Kasih Dengan Maya Dan Ingin Segera Pergi Setelah Pembicaraan Selesai Tapi Maya Tidak Mau Melepaskan Kyoko Maya Meminta Kyoko Untuk Membicarakan Sesuatu Hal Yang Lain Maya Dengan Tegas Menawari Kyoko Untuk Keluar Dari Militer Dan Pindah Ke Keluarga Yotsuba Maya Menawarkan Mau Mengundurkan Diri Dari Militer Maka Maya Akan Menerima Kyoko Sebagai Salah Satu Karyawan Di Perusahaannya Yaitu FLT Maya Juga Memberitahu Kyoko Bahwa Jika Kyoko Masih Di Militer Maka Kyoko Tidak Akan Mendapatkan Potensi Penuh Dari Kekuatannya Maya Menjelaskan Ke Kyoko Bahwa Sihir Kyoko Yaitu Elektron Dapat Digunakan Bukan Hanya Untuk Kebutuhan Maya Juga Bilang Bahwa Sihir Kyoko Juga Dapat Melebihi Sistem Ecelon 3 Dari Helios Jalf Dalam Mencari Informasi Di Seluruh Dunia Maya Juga Bilang Bahwa Jika Kemampuannya Digunakan Hanya Untuk Mencari Informasi Tentang Militer Saja Maka Kemampuan Kyoko Akan Sia-sia Dan Potensinya Tidak Akan Berkembang Kyoko Yang Mendengar Itu Dia Sangat Terkejut Dia Juga Sedikit Tertarik Karena Kyoko Juga Berencana Untuk Menjadi Peneliti Sihir Daripada Menjadi Militer Kyoko Menjadi Militer Karena Kematian Dari Tunangannya Dan Bukan Karena Keinginannya Tapi Kyoko Bilang Kemaya Bahwa Dia Membutuhkan Banyak Waktu Untuk Memikirkannya Lalu Kyoko Pun Akhirnya Pamit Dan Meninggalkan Maya Dan Akhirnya Pembicaraan Pun Selesai Oke guys Pembahasan Kita Di Chapter Kali Ini Selesai Sampai Disini Dulu Dan Buat Kalian Yang Belum Subscribe Silahkan Disubscribe Dulu Biar Kalian Tidak Ketinggalan Update Dari Channel Ini Oke Guys See you Next Time Di Chapter Selanjutnya Bye Bye Bye